Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan pada kelompok masyarakat atas kasus tindak pidana korupsi SUAP dan Nahiba Pemprov Jatim. Total ada 14 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan berlangsung sejak Rabu pagi di Aula Sanika Satyawada, Polresta, Malangkota. Total penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 14 saksi dari kelompok masyarakat. Pemeriksaan ini masih terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait SUAP pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Edi Suyono, Ketua POKMAS Maju Bersama dari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang bilang dirinya tidak mengelola dana hibah fiktif. Ia bilang pada tahun 2022 POKMASnya membangun rabat jalan sepanjang 270 meter dengan anggaran yang dikucurkan saat itu senilai 130 juta rupiah. Ia pun telah menunjukkan bukti-bukti pembangunan pada penyidik. Malu, maju bersama. Sekitar 130 berapa area. Itu untuk membangun? Rabat jalan. Bisa semua jalan. Jadi masalah ini kan katanya fiktif, berarti ini ada Pak ya? Ada, saya ada. Pak menerima jumlah itu ya? Iya, saya serahkan, saya butuh-butuh, saya tidak tahu. Selama dua hari terakhir itu, artinya total sebanyak 21 saksi dari kelompok masyarakat atau POKMAS diperiksa. Pemeriksaan dijadwalkan kembali besok di Polresta, Malang Kota. Lila Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.